Ada satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh karyawan, ya, setiap tahunnya. Nah, apa nih? Selain dari dapet insentif atau dapet THR, apa tuh setiap tahunnya? Pasti kenaikan gaji. Siapa sih yang nggak suka kenaikan gaji, ya? Nah, untuk naik gaji itu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau Anda kerjanya di bagian sales atau marketing, Anda bisa lakukan penjualan aja yang banyak, ya, Anda tingkatkan. Make it double, make it triple, ya, buat dua kali, tiga kali lebih banyak, maka Anda bisa naik gaji. Atau kalau Anda kerjanya di belakang layar, di belakang meja, seperti misalnya akunting, terus hukum, ya. Apalagi, finance. Anda bisa upgrade skill Anda dengan belajar, misalnya belajar pajak, ya, atau hal-hal yang terkait dengan sistem baru, misalnya. Kan sekarang akunting sendiri banyak software-software yang dijual, yang untuk mempermudah, ya, kalau kita mencatat data, untuk pendataan, itu banyak. Nah, Anda bisa belajar teknik-teknik baru seperti itu. Anda upgrade skill Anda. Kalau Anda posisinya sebagai assistant manager, misalnya, ya, Anda mau naik gaji ke manager atau dari staff mau jadi assistant manager. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa upgrade skill Anda. Misalnya, Anda belajar mengenai leadership, mengenai teamwork, kemudian mengenai apa lagi? Mengenai public speaking, mengenai communication skill, kemudian mengenai cara negosiasi dengan orang, ya, dengan klien, itu bagaimana, dan sebagainya. Ya, itu. Nah, hari ini saya akan bagikan ada tiga, ya, ada tiga cara kalau Anda pengen banget melipat-gandakan gaji, ya, dari kondisi gaji Anda yang sekarang, Anda pengen lipat-gandakan. Yang pertama adalah upgrade diri Anda. Artinya Anda harus tingkatkan nilai atau value dari diri Anda, ya. Caranya gimana? Nah, caranya ada beberapa cara. Misalnya, misalnya, ya, kalau karyawan itu belajar bahasa Inggris, ya, atau belajar bahasa Mandarin, lah, gitu. Itu akan dibayar lebih tinggi dibanding dengan karyawan itu cuma ngertinya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia aja, ya. Karena sekarang ini adalah eranya global. Jadi kalau kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa, itu kita akan dinilai lebih tinggi, memiliki value lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya Anda pengen memiliki skill yang lebih tinggi dibanding orang lain, mungkin pada awalnya itu kelihatannya Anda perlu biaya ekstra, ya, untuk mencapai skill yang dibutuhkan. Banyak orang yang berpikiran bahwa, wah, kelihatannya gede banget nih biaya yang dikeluarkan di awal untuk upgrade skill Anda sendiri, ya. Padahal itu di belakang harinya, itu akan berlipat-lipat gaji Anda naiknya kalau Anda punya skill ini. Saya kasih contoh ya, misalnya. Misalnya Anda belajar mengenai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, ya, Anda ambil kursus, itu pakai uang sendiri nih, uang gaji sendiri. Anda kursus misalnya Anda buang 5 juta untuk belajar. Gaji Anda saat ini misalnya 5 juta juga, ya. Nah, ketika Anda sudah belajar, kemudian Anda lulus, Anda dapat sertifikat, Anda sudah bisa, ya, maka perusahaan akan bisa memakai Anda, ya, memanfaatkan Anda untuk misalnya bernegosiasi dengan klien-klien dari luar yang cuma bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Maka gaji Anda bisa meningkat. Misalnya saja kenaikan gajinya anggap 20 persen, ya. Nah, kalau 20 persen dari gaji Anda, dari 5 juta, Anda dapat berapa tambahannya? 1 juta, ya. Artinya, kalau dalam waktu 5 bulan, semenjak Anda menguasai skill ini, maka yang 5 juta Anda keluarkan untuk biaya kursus, itu sudah kembali. Sedangkan Anda tinggal menikmati bunganya saja, ibaratnya, ya, tinggal menikmati hasilnya saja, yaitu kenaikan gaji Anda setiap bulannya, ya. Jadi, dapat tambahan lagi 1 juta, tambahan lagi 1 juta, itu karena Anda upgrade skill. Banyak orang yang berpikir terbalik, ya. Dia terlalu perhitungan di awal, dia merasa, ah, kalau saya harus kursus, keluar duit lagi sendiri, sayang, ya. Kenapa nggak tunggu perusahaan saja nanti yang sekolahin saya, biayain saya, kasih saya training, kasih saya seminar, kasih saya workshop. Nah, jadi kalau Anda mau cepat melipat-gandakan, ya, gaji Anda, satu-satunya cara adalah yang Anda bisa lakukan, Anda bisa upgrade dulu skill Anda dengan bayar di muka, ya. Untuk skill yang bagus itu Anda harus keluar duit dulu, jangan nunggu dari perusahaan, jangan nunggu dari bos Anda kasih, ya. Itu cara pertama, ya. Kemudian, cara yang kedua. Nah, sebelum cara yang kedua, saya mau ingatkan lagi nih, itu kalau saya kasih contoh tadi untuk bahasa, ya. Nah, di era sekarang, sebenarnya yang terpenting, itu bukan skill bahasa. Karena eranya internet, jadi skill yang terpenting saat ini adalah skill yang terkait dengan digital marketing. Bagaimana memasarkan produk atau jasa, ya, atau bisnis, ya, dari perusahaan tempat Anda bekerja. Supaya apa? Supaya mendapatkan market yang potensial, yang datangnya dari cold market, dari orang-orang yang enggak dikenal. Jadi, klien-klien baru, ya, itu. Nah, ilmu-ilmu digital marketing ini banyak, dan memang value yang kita bayarkan di muka, itu tinggi nilainya, ya. Seperti Anda harus ikut yang namanya workshop, ya, itu tinggi nilainya, ya. Anda mesti bayar jutaan, ibaratnya Anda harus siap, ya. Buang di awal jutaan untuk mendapatkan skill digital marketing. Contohnya apa? Contohnya misalnya Anda belajar mengenai copywriting, bagaimana caranya membuat kata-kata yang menjual, sehingga orang itu enggak tahan untuk beli, ya. Itu ada ilmunya, namanya copywriting. Kemudian, ilmu-ilmu apa lagi yang tinggi? Misalnya, bagaimana cara untuk beriklan atau mengiklankan produk, jasa, bisnis Anda ke Facebook, ya, melalui Facebook. Kalau Facebook itu enaknya kita bisa men-target market sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, orang-orang yang akan melihat iklan Anda, itu benar-benar orang yang tertarget. Enggak sembarang orang bisa melihat iklan Anda. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian, cara yang kedua adalah dengan Anda pindah perusahaan ke yang lebih baik. Kalau misalnya Anda sudah lakukan cara pertama, ya, Anda pengen banget gaji Anda itu berlipat, naiknya berlipat. Anda sudah belajar, sudah buang uang untuk meningkatkan value Anda, ya. Tapi, perusahaan tetap enggak melihat Anda, ya. Nah, Anda bisa lakukan step kedua, yaitu pindah atau cari perusahaan yang lebih menghargai skill yang Anda miliki. Tentunya dengan bayaran yang lebih tinggi, ya. Kalau gajinya sama, bahkan lebih rendah, ya, untuk apa? Capek-capekin aja, kan. Anda mesti belajar lagi dari nol, kan. Kalau namanya kerja di perusahaan, kan enggak bisa langsung bisa. Setiap perusahaan pasti punya yang namanya kebijakan, aturan, sendiri-sendiri. Sehingga Anda ibaratnya mesti start dari nol lagi. Nah, kalau salary-nya sama, ya, ngapain, ya. Kecuali kalau mau pindah itu salary-nya lebih tinggi. Kan yang Anda kejar, mau lebih tinggi, kan. Nah, itu. Nah, namun yang step kedua ini, jangan sering-sering dilakukan. Ya, jangan sering-sering dilakukan. Kenapa? Karena ini terkait dengan integrity Anda. Nanti Anda akan dilihat oleh banyak orang. Wah, Anda ini kutu loncat, gitu, ya. Baru kerja sedikit di sini, ada yang lebih gede lagi, ada yang ditawarin lebih gede lagi, Anda loncat lagi, ya. Jadi, Anda harus menyediakan waktu untuk benar-benar tunjukkan dulu loyalitas Anda, tunjukkan dulu integritas dan kinerja Anda, ya, ke perusahaan tempat Anda kerja. Jangan baru gabung, udah loncat, ya, rumput tetangga lebih hijau, ya, gitu. Itu cara kedua. Kemudian, cara ketiga. Cara ketiga yang Anda bisa lakukan untuk melipat gandakan gaji adalah dengan memulai bisnis Anda sendiri. Mulai bisnis Anda sendiri, ya. Nah, Anda bisa mulai dari mana? Dengan tabungan, ya, tabungan Anda dari gaji yang Anda dapatkan. Anda mulai untuk membuka atau menjalankan bisnis. Anda nggak perlu menyiapkan semuanya sendiri kalau belum siap, ya. Arti kata, misalnya Anda belum siap modal ratusan juta untuk membuat, misalnya, toko online sendiri atau membuat, apa ya, bisnis startup sendiri, ya. Anda bikin satu bisnis yang kompleks sendiri, ya, yang butuh karyawan, butuh tempat, butuh gudang, butuh website, butuh funnel, dan sebagainya, butuh biaya besar. Kalau Anda belum siap itu semua, Anda bisa mulai dengan memasarkan produk dari orang lain yang sudah proven, yang sudah ready sistemnya dan produknya. Anda bisa mulai dari situ dulu. Karena apa? Karena kalau Anda mulai, ibaratnya gini, Anda tuh lagi investasi, investasi apa? Investasi uang Anda, investasi diri Anda, investasi skill Anda. Untuk membuat semuanya sendiri, Anda tentu perlu belajar dulu, perlu jam terbang, supaya apa yang Anda buat itu, ya, bisa lebih cepat menghasilkan. Anda harus banyak belajar dulu dari orang-orang yang sukses, yang sudah membuat sistem ini, yang sudah membuat produk ini, ya, sehingga Anda benar-benar paham dulu, gitu. Jangan langsung, kalau belum siap, Anda maunya terjun langsung, bikin semuanya sendiri. Nah, itu Anda siap-siap buang-buang uang namanya, siap-siap bakar duit. Ya, karena itu saran saya, kalau Anda belum pernah berbisnis sebelumnya, Nah, ambil aja satu, ya, satu bisnis yang sudah proven, Anda jalankan, sambil Anda pelajari, ya, caranya, sistemnya, ya, lalu cara-cara marketingnya, ya, cara-cara follow up-nya, ya, cara buat produknya, cara kasih insentifnya. Nah, Anda pelajari dulu, sambil Anda make money. Nah, ini kan sebenarnya menguntungkan Anda, jadi Anda sekolah sambil praktek, ya, baratnya, dengan pakai bisnis yang proven. Nah, ketika itu Anda sudah bisa, Anda sudah ngerti caranya, boleh, silakan Anda persiapkan bisnis yang Anda idam-idamkan, ya. Nah, sambil Anda kumpulin modalnya, Anda bisa belajar dulu pakai bisnis yang sudah ada. Nah, misalnya, Anda bisa manfaatkan yang namanya affiliate marketing, ya, nah, namun nggak semua affiliate, itu Anda bisa pakai. Makanya kalau Anda mau cepat, itu Anda harus pakai affiliate yang punya funnel. Saya tekankan berkali-kali, ya, affiliate jangan sembarangan, affiliate yang punya funnel. Karena apa? Karena kedepannya, itu funnel, itu mengalahkan website. Jadi, kalau Anda cuma punya website, tapi nggak punya funnel, Anda akan kerja terus selamanya. Tapi kalau Anda punya funnel, Anda bisa mendapatkan yang namanya passive income. Karena funnel itu nggak pernah tidur, funnel itu bekerja 24 jam untuk Anda, ya. Nah, terus ada satu saran lagi nih, satu suggestion dari saya. Kalau Anda baru memulai bisnis, sebaiknya Anda jangan buru-buru pensiun dulu, ya, bisa gawat nanti. Karena apa? Karena pada saat Anda memulai bisnis, 90% bisnis itu dari 10 bisnis, 9-nya itu gagal. Karena itu, Anda harus punya backup dulu. Artinya, Anda kan perlu makan tiap hari, betul kan? Nah, Anda masih perlu gaji, gitu, ya. Untuk apa? Untuk Anda menjalankan kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda memulai bisnis, sebaiknya jangan pensiun dulu. Kecuali kalau Anda sudah ancang-ancang nih, sudah punya tabungan, oh saya cukup nih, buat 2-3 tahun ke depan, kalaupun saya berhenti, ya, berhenti kerja, nggak digaji, saya masih bisa hidup. Kalau Anda sudah yakin Anda bisa hidup dengan uang segitu, tabungan Anda, oke, go ahead. Anda putuskan, mau pensiun boleh, Anda langsung terjun, take action, fokus di bisnis. Nah, tapi kalau Anda belum mantep, ya, belum punya tabungan yang cukup, jangan berhenti kerja dulu, jangan pensiun dulu, ya. Karena ini nanti Anda stress-nya 2 kali, bisnis baru mulai, belum ada hasil, Anda sudah pensiun, nggak ada penghasilan pula, gawat nih Anda, ya. Nah, itu saran dari saya. Jadi, ada 3 hal yang Anda bisa lakukan untuk melipat gandakan gaji. Saya ulang lagi, ya, yang pertama adalah upgrade skill Anda, diri Anda, nilai Anda, satu. Kemudian yang kedua, pindah, pindah kerja ke tempat yang memberikan gaji lebih tinggi, yang lebih menghargai skill Anda, ya. Tapi, cara yang kedua ini, saya nggak, jangan dilakukan terus-menerus. Jadi, misalnya, Anda lakukan sekali aja, sekali atau dua kalilah maksimal, ya. Setelah itu, Anda harus ambil step ketiga, ya. Bagaimanapun, hidup Anda nggak mau, kan, ketergantungan gaji. Betul nggak? Anda mau mengendalikan hidup Anda sendiri. Anda mau punya gaji sesuai income yang Anda inginkan, ya kan? Nah, selamanya kerja sama orang, Anda nggak bisa mendapatkan berapapun income yang Anda inginkan. Setinggi-tingginya gaji yang Anda dapat, sama aja harus di bawah bos. Nggak mungkin lebih tinggi dari bos gajinya, ya. Karena itu, Anda harus lakukan step ketiga, yaitu mulai bisnis sendiri. Nah, mulai bisnis sendiri ini, nggak harus menyiapkan semuanya sendiri. Anda mulai dengan affiliate, ya, affiliate marketing dengan funnel. Artinya, menjual produk orang lain, ya, dengan cara memasarkan link. Tanpa Anda harus bikin produknya, buka kantornya, rekrut karyawannya, atur kirim barangnya, urus customer support-nya, bikin website-nya, dan bikin yang jelimet-jelimet, Anda nggak usah. Ya, oke. Itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Christine Amalia, founder dari karyawanmillionaire.com. Sampai jumpa di Karyawan Millionaire Tips berikut.